Intro Sebelum teman-teman menonton video ini Jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my channel tips dan trik Bersama gue Awan Darmawan Oke guys, kali ini gue mau bercerita sedikit pengalaman gue ya Tentang solusi gue dalam mengatasi ikan maskoki yang jamuran Oke guys, langsung aja kita simak bagaimana videonya check it out Nah ini guys, ikan maskoki gue atau aquarium gue yang kemarin penghuninya itu Semua ikan maskokinya itu jamuran semua guys Nah ini dia, ini jadi solusinya itu sangat sederhana dan simple guys Jadi kemarin gue itu koras total Koras total itu dalam artian gue kosongkan semua ikan dan airnya Termasuk filternya juga semua gue angkat guys ya Kemudian setelah itu gue cuci menggunakan sabun Cuman sabunnya tidak terlalu banyak Yang penting ada musahanya guys ya Gue cuci menggunakan sabun, sabun cuci piring ya Yang biasa untuk cuci piring maksud gue Dan kemudian gue keringkan dan lalu kemudian gue isi air Menggunakan air sebagian setinggi ini ya Kira-kira 30% ya dari ukuran aquarium Dari tinggi aquarium 30% gue isi air yang lama Gue menggunakan air dari aquarium sebelahnya Dan kemudian gue transfer kesini 30% dan sisanya Untuk meninggikan atau volume air gue menggunakan air baru Dan kemudian filternya pun filter spot Spon filternya ini gue ganti keseluruhan Semuanya gue ganti guys ya Karena filter yang lama itu sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap Dan itu menurut gue mengandung jamur Makanya untuk filter juga gue ganti total dan keseluruhan guys Dan hasilnya Alhamdulillah pagi hari ini Ikan gue itu semua sudah bisa sehat kembali Dan segar guys seperti yang teman-teman lihat semua Ikan gue sudah kembali segar Sehat Kemarin itu kondisinya mereka itu menjadi diam Karena terkena jamur Semua ikan gue disini jadi pendiam Dan bahkan ada beberapa ikan yang hampir mati ya Hampir mati karena jamur tersebut Oke guys mungkin itu aja Pengalaman yang bisa gue bagi kali ini Solusi untuk ikan jamuran ya Gue tidak menggunakan obat apapun Kemarin itu gue hanya meng-cleaning total Akuarium gue Mengusungkan air Kemudian mencuci kaca-kacanya Menggunakan sedikit sabun Kemudian gue keringkan Setelah itu baru gue isi Menggunakan 30% dari air yang di sebelahnya Air ini tidak bermasalah Karena ikannya memang ikan Jadi apabila teman-teman hanya mempunyai satu akuarium Dan akuarium itu penghuninya Atau ikannya jamuran Mau gak mau teman-teman harus Mendiamkan air Atau mematangkan air ya Mendiamkannya selama Satu kali 24 jam Menggunakan air ator Atau dengan cara Aerasi Ataupun dengan cara Sertulasi ini Dibiamkan Agar si air itu siap pakai Baik secara suhu Maupun PH nya ya guys ya Karena Air Ikan air tawar itu Kalau menggunakan air sumur Itu Langsung digunakan itu kurang bagus guys Karena memang kandungannya itu Masih tinggi ya Kandungan PH nya Jadi tidak baik Kebetulan gue disini ada air lama Yang masih sehat Jadi gue transfer ke sini 30% Kemudian sisanya baru gue menggunakan air baru Dan Alhamdulillah hasilnya Jadikan gue pagi ini Sudah dapat Sehat Sehat Kembali sehat Dan segar Oke guys Mungkin itu aja Pengalaman yang bisa gue share kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di like Di subscribe Dan di share Ke teman-teman kalian Jika memang kalian menjumpai video ini Dan juga Silahkan ketik komentar kalian Di kolom komentar Apabila ada pertanyaan Pengalaman lain Kritik Ataupun saran Silahkan ketik aja Dengan cara yang baik ya guys Tentunya ya Karena kita disini Hanya berbagi Pengalaman Sesama penghobikan mas koki Dan jangan lupa juga Aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian mendapatkan Video-video terbaru Dari gue Yang pastinya Bermanfaat Bagi Para penghobi Ikan mas koki Akhir kata Gue ucapkan Thanks for watching Sampai jumpa Di video gue Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!